ya baik ya kita mulai hari ini kita akan simulasi private cloud dari kampus proses saya di kampus ini ya proses saya di kampus dan menggunakan jaringan kita akan coba install masang private cloud ya gunakan next cloud dan kita akan coba menggunakan wizard kemudian server yang kita gunakan adalah versi yang baru ya versi yang baru yaitu itu 22 ini nanti di-update ya Hai di kita gunakan yang baru ini Hai yang kita menggunakan bisa baik kita buka dulu ini ya Hai apa namanya Hai total box ya sementara masih ada ini coba-coba tadi Hai langkah pertama adalah kita set dulu ya cloud hanya next cloud ya ini basisnya adalah Ubuntu Hai buku untuk 22-200 Hai kemudian versinya kita ambil disini Hai aku kan lides ya Linux Hai Linuxnya Linux kutu ya kemudian memori kita masukkan Hai 1giga ya kapasitas di memori fisik adalah 8giga saya lokasikan 1giga untuk virtual Hai yang kita ambil dari artis virtual sekarang kemudian saya disini ambil VM3 setelah mesin supaya bisa dipindah-pindah itu banyak virtual mesin virtual bukan hanya virtual box tapi virtual machine lainnya kemudian ukuran berkas kita lokasikan 21 atau ke atas ya 20 ke atas Hai Oke kalau sudah kita jalankan Hai setelah kita jelankan gini kita atur pengaturan Hai bagian penyimpanan tak berikan kalau servernya ini butuh server ini ya Hai kita pakai yang ini kita pilih Hai ini kita hapus Hai ini kita coba Hai nah optical the red Hai setelah itu kita coba jaringan jaringannya ini kita pakai enak dulu ya supaya terhubung ke sini dia langsung benar kita bagi belum pakai jaringan kalau kalinya dulu kita pakai enak ini supaya kita anggap dia sebagai eh server yang langsung terhubung ke dalam jaringan kampus hai 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 langsung ke internetnya Hai Oke kalau sudah ini default ya kalau kita mau set ya apa-apa default seperti ini ya Hai kek kalau sudah kita jalankan ini masih ada test awal kita arahkan lagi ya yang ini ya oke 2204 hai 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 bikin kai or install untuk server kita klik untuk server hai 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 Ayo ikuti aja instruksi dari konfigurasi server ini jadi satu server ini kita gunakan untuk satu cloud atau satu node pastikan akses internet berjalan bagus ya Nah kalau putus-putus seperti sebelumnya putus-putus banyak gangguan itu sangat mengganggu sekali Hai terpakai Hai bahasa Indonesia jika bisa tapi ternyata ini hanya untuk baksa aja ya Hai terboleh pakai bahasa Indonesia kemudian layout-nya saya rasa oke ya Hai kemudian untuk server betul ini kita pakai yang putus server yang default default kita hidup ikuti proses yang ada di dalamnya ini ya dari sini udah oke kita jalan kita guna Hai untuk proksi kita apk Aduh nah ini sudah mengarah ke idea jadi mirrornya ini ya miror ini miror atesnya menuju ke ID ke Indonesia bisa kalau kalian jadi pastikan akses internet kencang dan kita Oke ya ini ini kita juga oke saja ya tidak usah diencrypt kemudian enggak perlu custom lah sementara di kalau kita butuh karena kapasitas kita kita terbatas hanya 23 aja ya ini aja memang harus kita alokasikan besar ya satu terat 500 mix 100 giga Hai ini untuk percobaan ya kaktik 23 saja cukupnya Hai kidon kemudian ini didon juga karena kita ikuti apa yang yang ada di sini setting tip-nya ya Hai kemudian ini kita masuk ke continue continue destructive action artinya udah di pecah-pecah Hai apa namanya monnya ya Hai direktorinya partisinya dipecah-pecah jadi secara otomatis kita pilih continue jernih misalnya kita masukkan disini cukur anugerah boleh ada spasi kemudian your server name biasanya localhost kita set disini localhost kemudian tic username ini yang akan kita gunakan untuk login kita mencukkan disini subura banyak kemudian ini juga kasih password yang mudah ya supaya Hai tanggal kesusahan nanti ya ya Hai ketika tak dan job Hai berikutnya adalah tentang install Open SSI ini kita cekbok aja tekan tombol spasi kemudian import SSI identity kalau kita punya punya eh SSI kita punya sendiri ya tapi kita nggak punya seapkan ini langsung kita menuju kedua Hai kita akun gitu Hai Nah ini kalau internetnya kencang tadi dia berhasil jalan ini ya berhasil jalan tiga langkah berikutnya berikutnya adalah muncul fitur server snap fitur server snap ini penting banget bagi kita untuk set milih ya karena kita ingin menggunakan wizard ya ini kita install dulu pakai menggunakan wizard maka kita pilih yang lain-lain yang lain-lain kalau kita nggak paham tentang semuanya nggak perlu dipilih ya nggak perlu dipilih karena banyak sekali sini begitu kita install nextcode maka akan banyak aplikasi yang sudah kita gunakan di dalamnya ya itu adalah mistake form for all your data Hai ya Hai untuk yang lain-lain kita aplikasi dulu ya Hai nah hai hai oke Hai itu ada Google Cloud ada yang AWS ya yang keren-keren disitu muncul kecuali Microsoft ini lebih cepat prosesnya apabila internetnya juga cepat ya bandingkan dengan sebelumnya yang lambat tanpa ada internet yang bagus ya Hai ini karena kita pilih tadi pakai net ya Hai yang sedikit agak lama adalah installing kernel ini agak lama karena keren ini penting banget ya jadi otaknya dari Linux Ubuntu ini Hai sehingga kita butuh proses yang nah agak lama Ayo kita sambil tunggu ya nanti Biar biasa Procesnya Hai 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 selamat menikmati 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 terima kasih 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 hai 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 level nisklut proses tangannya di snap kemudian juga ada open SSJ juga terlambat sedikit kita selesaikan kita tunggu ya hai 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 Umsme selamat menikmati oke kita lakukan sekarang ya berhasil ya disini kita starting manager uid juga jalan semuanya ini ya kemudian administrator user root ya maka gunakan sudo ini ya sudo root untuk detailnya kita lihat di atas ini untuk kita untuk yang baru ya no linux kernelannya 515 di atas x864 oke mari kita cek sekarang IP nya ini berapa kita cek dulu IP nya supaya kita bisa ngontrol dari jarak jauh nah ini IP kita tidak tahu ya kita diminta untuk menginstal dulu net tools supaya bisa mengetahui IP nya kita ketinggalan ini sudo oke masih ada proses ya di atas itu masih ada proses install next cloud oke nah ini masih terlambat install nya kita ketinggalan ini kita ketinggalan ini kita ketinggalan ini ini terakhir install SSR, coba clear ya, sekarang kita install tadi, apa namanya, sudo apt update, ya ini kita update dulu ya, kemana update nya, cek dulu, next 1234, ya itu ke Indonesia ya, ID Archive, nah ini sudah beres ya, ini menunjukkan bahwasannya, kita diminta untuk upgrade, ada 14 paket yang belum diupgrade, oke kita update ya, ya, sudo apt update update, jadi pertama kali kita cek update, kemudian diupgrade, nah upgrade ini untuk mengetahui, menginstal paket-paket yang baru ya, ini proses installnya kita lanjutkan, yes, nah ya, disini, langkah berikutnya adalah kita menginstal dari repository Ubuntu, di ID, kencang sekali ya, sekali, lumayan lah, jatuh mega lebih ini proses install, proses update, upgrade ya, upgrade, mumpah berharui paket-paket library yang dan waktunya untuk di update di update unto hi selamat menikmati jadi jangan lupa kita instalasi nextcloud ini dengan cara wizard yang bisa kita belum melakukan ke customis diikuti panduan yang ada tadi panduannya sudah muncul di situ itu tadi kita tinggal berikan perintah-perintah saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hai 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 pada tahap ini kita bisa langsung oke ya seperti standar yang ada kalau nggak mau repot ya kita bisa centang semuanya boleh nyalakan semuanya juga boleh Oke ya set di baris kita jalankan aja semuanya kita oke kena nanti kalau tidak kita centang itu dia akan bertanya lagi nanti oke ya sampai disini kita clear setelah kita clear pusing kita iaccon fix sekarang eh iaccon fixnya belum ya kita install dulu ya ya prosesnya kurang lebih seperti ini muncul seperti ini kemudian kita iaccon fix ini untuk mengetahui IPnya naiknya ini yang tetapi dari ini jaringan malam tak nyari kita ubah ya jaringnya kita ubah disini ya di sini ya machine karena lagi lagi jadi knee Moyni kita ubah menjadi adaptor terp leading orang lain C kita arahkan disini jaringannya pakai wireless bukan kabel ya ini kabel semuanya kemudian ini enggak ada pengaruh ini jepang saja oke cek ke sini oke ini sudah jalan nah di server sekarang kita enggak perlu lagi resep jaringan ya dari sini udah ada resep ya kalau kita mau coba lagi konflik nah ini ip-nya sudah berubah kalau di atas ini 10.0 215 kalau dibawah ini 10 23 231 ya bisa ditangkap ya ini disini 10 23 231 Hai dia sekarang kita ini dari server ya kita belum bisa remove ini sudah berhasil sekarang kita buka comment disini di nah di cmd ini kita coba hai eh ip-conflik ip-conflik eh Hai nanti konflik ini jaringannya sama ya satu jalur ya 10 20 sini 10 12 57 ini sekarang kita pingin coba ping-pingnya ada di sini ya 10 10 20 3 2 3 1 ping-pingnya play ya ini artinya kita udah konek antara eh sini ya ke sini dasar per ini Hai jika di server ini saya coba ping-pingnya ada di sini ya 10 20-12-57 Hai coba Hai ini juga saling mendengar artinya saling bicara Hai bisa komunikasi ya Hai paketnya nol persen Hai baik setelah itu kita tadi sudah nginstal Hai apa namanya klub ya kita buka disini jaringan ya ini kita menggunakan wizard jadi sudah selesai kita hanya sekarang kita buka browser browser ini kita menggunakan ip-12 Hai bentukkan disini ini nah ini sudah berhasil klubnya sudah jalan Hai saya disangkap ya Hai langkah berikutnya adalah menginstal klub ini kita install dari sini ya Hai biasanya install itu pakai HTTPS ini kita selesaikan dulu HTTPS nya banyak bisa digunakan Hai kita sampai disini dulu ya nanti selanjutnya kita akan masuk ke sesi untuk menginstalasi melengkapi klubnya ini demikian dari saya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.